Halo people with the spirit of learning Pada kali ini kita akan membahas ya kedua tipe freelancer dan kita akan pilih mana yang cocok untuk kalian diantara kedua tipe tersebut. Oke jadi yang pertama adalah tipe penunggu atau pembangun tipe ini biasanya jarang sekali mencari klien tapi tipe tersebut lebih sering dicari klien kebanyakan project mereka itu didapatkan ketika klien itu menemukan portfolio dari tipe penunggu atau pembangun lalu yang kedua itu adalah tipe pencari atau vending atau vender atau carry biasa kita sebut jadi tipe ini biasanya datang kepada beberapa website seperti seribu lenser, projects freelancer untuk mencari calon klien. Well secara jujur ya kalau aku ini adalah tipe penunggu atau pembangun. Jadi kebanyakan project aku itu tidak submit sebuah proposal tapi beberapa klien akan datang kepada aku lewat email, lewat facebook lewat youtube, lewat instagram dan masih banyak media platform lainnya. Sebenarnya ketika kalian menemukan tipe salah satu diantara kedua tipe tersebut dan kalian misalnya saat ini tipe pencari tapi kalian menemukan teman kalian itu tipe pembangun atau penunggu nah sebenarnya kalian bisa bekerja sama ya untuk mengerjakan project yang telah diberikan oleh klien. Jadi biasanya ada support ada carry. Carry ini yang akan mencari klien dan support ini yang akan membantu carry untuk menyediakan apa saja yang dibutuhkan oleh seorang carry. Tapi jika kalian saat ini memiliki kedua tipe tersebut di dalam diri kalian well selamat jika kalian tambah sedikit lagi usaha kalian dalam berkarir sebagai seorang freelancer kalian tidak perlu khawatir untuk tidak mendapatkan suatu project di dalam freelancing oke people with the spirit of learning semoga bermanfaat dan jika masih bingung silahkan tanya pada grup telegram dan jika kamu suka video ini silahkan di subscribe like dan juga dibagikan kepada teman kamu oke sampai jumpa pada video selanjutnya bye